Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ridomurullah dari teknik informatika Winsus Karyaw Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang teknik debugging dan juga setelah itu saya akan memberikan contohnya Nah, yang pertama apa itu debugging? Debugging adalah proses mendeteksi dan menghapus bug atau potential error dalam kode yang dapat menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau crash. Bug sendiri berarti cacat atau kesalahan pada suatu program yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai atau tidak terduga Biasanya bug muncul karena adanya kesalahan yang dibuat dari desain program dan source code yang digunakan oleh programmer tersebut Dengan proses debugging ini, maka programmer atau developer akan memastikan bahwa sistem terbebas dari bug sehingga dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan atau diinginkan Nah, berikut beberapa contoh kesalahan atau error yang biasa ditemukan dalam pembuatan kode yaitu seperti yang pertama, syntax error yang kedua, logic error yang ketiga, runtime error keempat, menggunakan variable name yang salah di tempat yang salah kelima, memanggil fungsi yang salah dan lain-lain Setelah itu, mengapa debugging perlu dilakukan? Setelah mengetahui apa itu debugging Anda dapat mengalami mengapa proses ini harus dilakukan Debugging merupakan proses penting dalam pengembangan sistem Proses ini dilakukan untuk mengetahui mengapa suatu sistem atau aplikasi atau program software tidak berjalan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya Bahkan tidak jarang suatu program baru yang dikembangkan menggunakan standar pengkodean yang sama masih memiliki bug yang akan muncul di dalamnya Dalam banyak kasus, proses debugging suatu program dapat menghabiskan lebih banyak waktu daripada proses menulis program itu sendiri Proses debugging perlu dilakukan karena beberapa alasan yaitu satu, dapat segera melaporkan error sehingga pendeteksian kesalahan dapat dilakukan lebih awal Kedua, memberikan informasi mengenai struktur data dan interpretasi yang mudah Ketiga, debugging dapat membantu pihak pengembang untuk bisa menghindari penggunaan kode pengujian sekali pakaian kompleks untuk menghemat waktu dan energi dalam pengembangan perangkat lunak Di sisi lain, kemampuan untuk bisa melakukan debugging juga harus dimiliki oleh setiap developer dan programmer Dengan melakukan debugging Anda menjadi lebih bertanggung jawab terhadap program yang sedang dikembangkan oleh tim Anda Pada akhirnya, hal tersebut akan memberi Anda nilai lebih karena Anda mampu memecahkan suatu masalah Pada dasarnya, bug atau error muncul karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengembang saat membuat atau mengembangkan sistem Jadi, melalui proses debugging pengembang dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat sehingga skill untuk mengembangkan suatu sistem dapat menjadi lebih baik lagi Langkah-langkah dalam debugging ialah Satu, mengidentifikasi error Programmer akan mengidentifikasi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan Programmer harus bisa menemukan aktual error agar perbaikan dapat dilakukan dengan tepat sasaran Kedua, menemukan lokasi error Setelah mengidentifikasi kesalahan dengan benar maka tahap selanjutnya adalah memperiksa kode untuk menemukan lokasi di mana error tersebut muncul atau berada Ketiga, menganalisis error Pada tahap ini, programmer akan menganalisis kode yang menimbulkan error Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah error yang ada dapat menimbulkan kesalahan di tempat yang lain serta memastikan apakah ada risiko kerusahaan yang muncul saat dilakukan perbaikan Book yang ada pada sistem tidak hanya merusak fungsional tes yang dimilikinya namun juga dapat menyebabkan kesalahan pada area yang lain Oleh karena itu, efek tersebut juga perlu dianalisis untuk mengantisipasi peningkatan jumlah book dalam sistem yang dikembangkan Empat, membuktikan hasil analisis Setelah menganalisis aktual error programmer perlu menemukan kemungkinan error yang muncul dalam aplikasi Pada tahap ini, programmer akan melakukan automated testing Yang terakhir ialah melakukan perbaikan Tab terakhir ialah memperbaiki semua error dan memeriksa apakah semuanya berjalan dengan baik Nah, selanjutnya yaitu contoh atau demo untuk debugging-nya Di sini ada saya dengan tipe data double memiliki variable panjang, lebar, dan luas Nah, sebelum itu di dalam debugging ini ada yang namanya breakpoint yaitu fungsinya untuk post pemberhentian sementara sebelum program itu sampai ke paling bawah, paling akhir Nah, untuk penggunaannya tinggal di klik sekali aja atau bisa juga di tekan kanan mouse baru pilih toggle line breakpoint Nah, untuk setelah itu dia akan pimpul merah Nah, di sini saya akan kasih breakpoint pada panjang dan juga lebar Maka terlebih dahulu dia akan berhenti di panjang Ketika saya debug Oke, tes aja Nah, dia akan berhenti di panjang Kita coba, saya coba masukkan nilai untuk panjangnya Tekan enter, lalu untuk lanjut selanjutnya yaitu Pilih step over Maka dia akan berhenti di sistem node print line di bagian lebar Lanjut lagi Maka dia akan Kalau di tekan lagi, maka dia akan berhenti di lebar Nah, di lebar Masukkan lagi Nah, tadi panjang sudah dimasukkan Nilainya itu 12 Maka cek di sini Panjang sama dengan java.length.double Nah, nilainya 12 sudah masuk 5 Di bagian lebar ini saya masukkan 5 Enter lagi Nah, setelah itu saya masukkan Saya kasih breakpoint di luas Sama dengan panjang ke lebar Sebelum nanti sampai ke paling bawah yaitu Sistema print line Lagi step over lagi Berhenti di sini Kita coba cek lagi Di lebar ini Nilainya sudah masuk yaitu 5 Lanjut lagi Step over Kalau sebelum itu saya kasih Breakpoint di print Sebelum nge-printnya Lanjut lagi Maka dia akan berhenti di Sistema print line ini Untuk mencetak Luas Nah, di sini Sudah lewati luas Panjang ke lebar Maka cek di sini Luasnya Maka akan timbul 60 Yaitu 12.5 Jadi dia 60 Lanjutnya Langsung saja step over Untuk Nah, timbul lah Luas sama dengan Terluas Yaitu 60 Nah, itulah Itulah contoh Dan seligus penjelasan Untuk debugging Nerg saya Mohon maaf jika ada Salah informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencetak Terima kasih telah mencetak